Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sambodo Samyana MSI mewakili Bupati Jayapura menerima penghargaan Kepala Daerah Inovatif tahun 2017 Koran Sindu di Hotel The Westin, Jakarta Selasa lalu. Dihadiri Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, CUMNC Group, Hari Tanu Sudibyo, serta Gubernur dan Wali Kota serta Bupati. Bupati Jayapura Matius Awaito dinilai telah melakukan inovasi dalam menjaga kerukunan umat dan memberdayakan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura sehingga pembangunan di Kabupaten Jayapura dapat berjalan dengan baik. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dalam sambutannya di kesempatan itu mengungkapkan Kepala Daerah harus punya impian sebab dengan impian itu seorang Kepala Daerah mampu menciptakan inovasi baru yang dapat meningkatkan semangat masyarakat dalam turut serta membangun daerahnya. Dan Koransindo dengan cetik sekali menangkap mana Kepala Daerah yang maju pasti dia punya imajinasi, dia punya persepsi, dia punya keberanian, dan dia punya membangun sinergi antar daerah dan dia punya inovasi. Dan inovasi itu kata penting dalam upaya untuk bagaimana daerah mampu mempercepat pertubuhan. Sementara itu Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Jayapura, Sambodo Samyana, usai penyerahan penghargaan mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan sebuah pengakuan secara nasional yang diselenggarakan oleh Koransindo kepada Bupati Jayapura Matius Aweto yang telah melakukan inovasi dan mampu menciptakan kondisi sosial budaya di Kabupaten Jayapura semakin baik. Bupati Jayapura mendapat pengaruhan sebagai salah satu Kepala Daerah inovatif dalam bidang sosial budaya, itu beliau mendapat penghargaan karena menerapkan kebijakan zona integritas kerukunan umat dan itu sangat diakui oleh secara nasional sebagai satu kebijakan yang sangat strategis. Kepala Daerah yang menerima penghargaan Koransindo ini yaitu 13 Bupati, 10 Wali Kota, dan 4 Gubernur.